Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau ngebahas sosiologi bab sosialisasi. Ini dia soalnya. Sebelum kita menjawab soalnya, maka kita bedah dulu konsep self dari GH MIT. Jadi, MIT itu dikenal dengan teorinya mengenai self atau konsep diri. Menurutnya, self itu merupakan perkombinasian antara I dan me, di mana I merupakan subjek diri di mana suatu individu bertindak dan memiliki sebuah dorongan spontan untuk memelihara segala sesuatu yang kreatif dan impulsif. Sedangkan MI itu merupakan objek diri yang hadir dalam mencerminkan diri karena reaksi orang lain terhadap individu. Artinya, MI itu adalah konsep diri yang cenderung menerima sikap-sikap dari orang lain secara teratur. Nah, tindakan ahni dalam membeli minuman kesukaan di kantin dilakukan berdasarkan adanya ruang spontanitas dan tidak sesuai aturan bagi siswa baru termasuk pada kategori I. Kita ulangi ya. Jadi, konsep self diri manusia dibedakan menjadi dua. Ada I dan ada MI. I itu artinya saya, MI itu artinya aku. Nah, I itu sebagai subjek, sedangkan MI itu sebagai objek. Seseorang yang menjadi I itu ketika terdapat ruang spontanitas sehingga muncul tingkah laku yang spontan dan kreativitas di luar harapan dan norma yang ada. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Terima kasih. Terima kasih.